Intro Sebanyak seribu karun bawang merah India asal batu pahat Malaysia yang akan diselundupkan ke wilayah Kepulauan Riau tanpa dokumen-dokumen yang sah berhasil diamankan aparat di Polairut Polda, Kepulauan Riau. Penangkapan tersebut dilakukan oleh kapal patroli di sekitar perairan Pulau Lalang, Tanjung Batu, Kabupaten Karimun. Dirpol Air Polda, Kepulauan Riau, Kombespol Benyamin Sabta mengatakan kapal bermuatan bawang merah India tersebut dibawa dengan menggunakan kapal motor Dhani GT-06 dengan 3 orang ABK dan dinahkodai oleh Novi Ismayudi dengan tujuan Tanjung Batu, Kundur, Karimun. Berdasarkan pengakuan tersangka nahkoda, penyelundupan ini baru pertama kalinya dilakukan dengan upah Rp60.000 per karungnya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, saat ini kapal beserta muatan dan para ABK-nya masih ditahan di Mako Ditpol Airut Polda, Kepulauan Riau di kawasan Sekupang, Kota Batam. Tersangka akan dijerat dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan serta Undang-Undang No. 16 Pasal 31 Ayat 1 Tahun 1992 dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 3 tahun dan dendah paling banyak sebesar Rp150 juta. Itu hari Sabtu, tanggal 16 Februari, kawasan kita, kapal patroli 1003 melaksanakan kreatoran patroli seperti biasa. Maksudnya di wilayah perairan Karimun, ternyata kurang sekerja 4 pagi, mereka menemukan satu kapal, yang GT-6, itu sedang, kemudian kita lakukan perusahaan, ternyata di dalamnya ditemukan kurang lebih sekitar seribu bawang merah India. Jadi bukan barang asli dari dalam negeri, tetapi ini dari luar, dimasukkan ke dalam wilayah kita. Dan kemudian kita lakukan pemeriksaan, tidak ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masuknya barang bawang ini saja. Dari Batam, Kepulauan Teriau, Andri Sofian, Tri Brata TV. Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!